Rasulullah Muhammad SAW adalah panutan, sekaligus contoh terbaik bagi umat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kemuliaan ahlak beliau sebagai seorang pemimpin, banglima perang, seorang bapak, suami, dan sebagai manusia biasa. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu, suri telah dan yang baik bagimu. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 Seorang sahabat Rasulullah SAW, Anas bin Malik, menceritakan tentang kemuliaan ahlak beliau. Aku pernah melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun. Demi Allah, beliau sama sekali tidak pernah mengatakan kepadaku, His, kalimat yang mengandung hargikan, tidak pula pernah mengatakan kepadaku karena sesuatu yang aku lakukan. Kenapa kamu kerjakan seperti itu? Bukankah seharusnya yang kamu kerjakan seperti ini? Hadis diriwayatkan Bukhari Islam memandang ahlak sebagai salah satu sifat yang paling mendasar. Karena hanya dengan ahlak mulialah, umat Islam bisa disegani oleh agama yang lain sekaligus bisa mencapai kemuliaan baik di hadapan manusia yang lainnya ataupun di hadapan Allah SWT. Ahlak mulia juga merupakan bagian dari ketakwaan seseorang. Tidak sempurna ketakwaan apabila tidak memiliki ahlak yang mulia. Sebagaimana firman Allah SWT. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang menafkahkan harganya baik di waktu lapang maupun sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-Quran Surah Ali Amran Ayat 133 hingga 134 Tidak ada teladan sebaik Rasulullah SAW. Barang siapa meneladani Rasulullah SAW, miscaya ia akan menjadi teladan. Siapa yang tidak mengenal sosok Abu Bakar, Khalifah pertama pengganti Rasulullah SAW. Dialah pribadi mulia di antara umat Muhammad SAW. Siapa pula yang tidak mengenal Umar Ibn Khattab, Orang terbaik setelah Abu Bakar. Siapa pula yang tidak mengenal Uthman bin Affan, Orang terbaik setelah Umar. Serta sosok Ali bin Abdul Qalib, Yang merupakan orang terbaik setelah Uthman bin Affan. Semuanya mempunyai keutamaan di hadapan Allah SWT. Allah SWT telah memilih mereka, Menjadi orang terbaik dari umat Rasulullah SAW. Mereka menjadi teladan untuk generasi setelahnya, Karena mereka menjadikan Rasulullah SAW, Sebagai suri teladan dalam seluruh aspek kehidupan. Keberadaan Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka, Telah mewarnai kehidupan mereka yang penuh kenyamanan dan kejayaan. Tidak hanya itu, Mereka bahkan berada di akhir kehidupan, Dan mengakhiri perjuangannya dengan keberhasilan yang sempurna. Membuka syiar Islam, Dan memposisikan agama dalam ranah publik, Secara nyata telah menghantarkan Islam hingga saat ini. Sehingga ahlak Rasulullah SAW sampai ke tengah kita, Dan menjadi teladan seluruh umatnya tanpa kecuali. Karena Allah SWT menggambarkan di dalam Al-Quran, Tentang bagaimana pentingnya, Mengambil contoh kemuliaan ahlak Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yagdullaha wal yawmal akhira wa zakarallaha kafira. Imam As-Sakdi mengatakan dalam tafsirnya, Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW, Suri teladan yang baik. Dimana beliau terjun langsung menghadapi hirup-hirkuknya kehidupan, Serta ikut terjun ke medan perang. Beliau adalah orang yang mulia ahlaknya dan seorang yang gagah berani. Maka jadikanlah dia sebagai panutan kalian dalam setiap urusan dalam mengarungi seluruh aspek kehidupan dunia ini. Beliau adalah orang yang mulia ahlaknya dan seorang yang gagah berani. Maka jadikanlah dia sebagai panutan kalian dalam setiap urusan dalam mengarungi seluruh aspek kehidupan di dunia ini. Para ulama membagi Suri teladan itu kepada Suri teladan yang baik dan yang buruk. Suri teladan yang baik ada pada diri Rasulullah SAW. Siapa saja yang mengikutinya maka ia telah menempuh jalan yang lurus dan akan mencapai kemuliaan dalam hidupnya di hadapan Allah SWT. Namun, apabila ada orang berpaling dari Rasulullah SAW, Tunggulah azab Allah di depan hari. Sebagai mana ucapan orang-orang musrik ketika diseru untuk menjadikan Rasulullah sebagai Suri teladan, mereka malah menjawab, Sesungguhnya kami telah menemukan bapak-bapak kami sebagai ajaran terbaik bagi kami. Maka untuk apa kami mengikuti Muhammad? Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya mengatakan Surat Al-Azab ayat 21 merupakan landasan pokok untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai Suri teladan dalam ucapan dan perbuatannya. Imam Ibn Qayyim dalam kitab Al-Fawaid mengatakan, Rasulullah SAW memandang kehidupan akhirat jauh lebih penting dari sekedar kehidupan dunia seperti makan dan minum. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak menyadarinya, tertana dengan kasus artis di televisi dan menantikan kehadiran gadget handphone terbaru di akhir tahun ini. Mereka lupa terhadap aturan Allah. Mereka lupa tentang sesuatu yang haram dan yang halal. Mereka sangka sudah berbuat baik dengan menutup aurat di atas kepala, namun justru membuka aurat di wilayah lain. Menjadikan yang halal menjadi haram dan menjadikan yang haram menjadi halal. Kebutuhan manusia terhadap pertolongan Allah mesti dibarengi dengan kemauan manusia untuk mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam segala aspek hidupnya. Namun, alih-alih mendapat dukungan sosial. Justru, label radikal dan teroris yang dituduhkan. Astagfirullahaladzim. Masa depan manusia di akhirat bergantung pada pertolongan syafaat Rasulullah SAW. Ketika itu, seluruh umat manusia akan meminta pertolongan kepada para rasulnya agar dimintakan syafaat kepada Allah supaya dibebaskan dari dahsyatnya hari kiamat. Semua nabi di saat itu tidak sanggup untuk melakukannya. Kecuali Rasulullah SAW yang mampu memberikan syafaat kepada manusia yang mengikutinya dan menjadikannya sebagai suri teladan. Karena sesungguhnya telah terhimpun pada diri Rasulullah SAW sifat-sifat yang terpuji seperti malu, darmawan, pemberani, berwibawa, sambutan yang baik, lemah lembut, memuliakan anak yatim, jujur dalam berujak, menjaga diri dari perkara yang akan mendatangkan maksiat dan menjaga toleransi minoritas. Suatu ketika, Ibu Aisyah, istri Rasulullah SAW ditanya tentang ahlak Rasulullah. Maka Ibu Aisyah menjawab dengan tegas bahwa ahlak Rasulullah adalah Al-Quran sebagaimana yang digambarkan dalam sebuah hadithnya. Aisyah ketika ditanya tentang ahlak Rasulullah, beliau menjawab, ahlaknya adalah Al-Quran. Hadith Riwayat Muslim Adapun diantara bentuk keteladanan beliau adalah beliau mempunyai sifat penyayang. Apakah kita memiliki sifat kasih sayang terhadap sesama diantara kita? Dan sudahkah kita berhias dengan sifat ini? Sifat Rasulullah SAW ini telah diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul dari diri-diri kalian. Sangat bersedih terhadap apa yang memberatkan kalian dan bersemangat untuk memberikan hidayah kepada kalian dan lemah lembut dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Al-Tawbah ayat 128 Rasulullah SAW menegaskan kepada kita bahwa sifat penyayang sangat diperlukan dalam mengaruhi kehidupan di dunia. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengancam dengan menyebut bahwa orang yang tidak mempunyai sifat sayang-menyayang bukan termasuk kepada golongan Islam. Sebagaimana sabdanya? Bukan termasuk dari kami orang yang tidak menyayangi yang kecil dan menghormati yang besar. Hadis Riwayat Abu Daud dan Tirmizi Saat ini manusia sukses meraih prestasi besar di segala bidang dengan bantuan sains dan teknologi. Masyarakat dunia menyaksikan berbagai inovasi dan penemuan baru di sejumlah bidang termasuk antariksa, teknologi, bioteknologi termasuk kedokteran dan agrarian. Akan tetapi di sisi lain masih saja terjadi peningkatan angka kriminalitas dan kejahatan kecanduan narkoba, penyiksaan anak-anak, homoseksual, pembunuhan masal di Palestina dan kejadian tanpa ahlak lainnya. Inilah zaman di mana kejayaan akal manusia tidak diikuti oleh luhurnya ahlak. Semua berawal dari pendidikan sekolah anak-anak kita di mana jam belajar terlalu lama menjauhkan anak dari kehangatan orang tua dan virus cinta kepada agama. Perjejalnya ilmu sekolah dasar dari pagi hingga sore hari seolah menjamin kehidupan yang layak pada anak di masa depan, menjauhkan cinta anak kepada orang tua dan baru sadar ketika berakhir di panti jombol. Pendidikan yang salah kaprah, ahlak yang tertindas oleh kebenaran akal semu. Tentu saja, berbagai peristiwa itu tidak hanya berhubungan dengan abad modern, namun di mana saja manusia melupakan Allah SWT, mereka akan tercerumus ke dalam dekadensi moral dan terlibat dalam berbagai tindak kejahatan. Socrates, termasuk salah satu pemikir yang memberikan perhatian khusus terhadap masalah tersebut dan terlibat aktif untuk memperbaiki kultur dan ahlak masyarakat. Plato juga meyakini reformasi ahlak masyarakat harus menjadi prioritas semua pihak. Menurutnya, realitas kehidupan manusia dibangun atas dasar perilaku dan kaedah-kaedah khusus yang bersifat mutlak dan ahlak adalah contoh nyata dari realitas absolut dan mutlak. Berbagai ajaran murni para nabi seperti Nuh AS, Ibrahim AS, Musa AS, dan Isa AS menekankan keutamaan dan nilai-nilai ahlak. Mereka mendorong masyarakat untuk menghias diri dengan nilai-nilai moral dan menganggapnya sebagai pijakan awal untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dimanakah kita bisa memberikan nilai-nilai ahlak ini kepada anak-anak kita? Maka bertanyalah kepada para ulama terdidik di sekitar kita bertabayun dan meminta petunjuk Allah SWT dalam setiap sujud kita di malam hari. Dalam pandangan Islam, ahlak bukan sesuatu yang bersifat relatif dan dapat berubah sesuai arah pencitraan. Ahlak memiliki dasar dan parameter khusus di mana nilai-nilai moral termasuk di dalam ajaran agama yang bersifat tetap. Jelas bahwa kebaikan, keadilan, kejujuran, dan amanah memiliki nilai-nilai tetap dalam agama Islam. Sebaliknya, kesaliman, penindasan, kikir, dengki, dan kebohongan semuanya dikategorikan perbuatan buruk. Akan tetap bernilai buruk di mata Allah walaupun bisa jadi pencitraan keburukan akan menjadi baik dan diterima oleh mayoritas masyarakat pada suatu zaman. Ahlak adalah sebuah sarana untuk meluruskan perbuatan masyarakat yang nantinya akan melahirkan generasi terbaik sebuah bangsa. Islam memandang ahlak mulia sebagai pinjakan awal dalam mempertanggungjawabkan keimanannya di hadapan Allah SWT. Sekaligus sebagai satu ciri manusia bertakwa. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 hingga 134. Sebagai khalifah atau pengatur dunia ini, dalam rangka ikhlas beribadah kepada Allah SWT, manusia adalah mahluk yang diciptakan dengan memiliki hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang mendorong manusia untuk selalu dinamis, berubah segala arah. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun, lagi maha penyayang. Al-Quran surah Yusuf ayat 53. Kecenderungan hawa nafsu yang tidak terkontrol, melahirkan perbuatan maksiat dan berbagai macam kerusakan di muka bumi, dan telah lama dikhawatirkan oleh para malaikat. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertaspih dengan memuji engkau dan mencucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Dan kekhawatiran malaikat terbukti. Betapa kita saksikan, banyak manusia terbunuh lewat perang tak berkesudahan. Banyak kemaksiatan terjadi di sekitar kita, dikerjakan terang-terangan tanpa rasa malu. Berjudi, mabuk-mabukan, berzina, merampas harta orang lain, mencuri, hingga korupsi berjamaah. Terus menerus terjadi hingga saat ini. Terusakan ahlak terjadi meraja lelah. Tidak mungkin orang yang mempunyai keimanan akan melakukan tindakan yang akan merugikan keimanannya. Ahlak mulia adalah satu amalan yang memiliki nilai ketika manusia akan menghadapi yaumul mizan, di mana hari penimbangan amal dilaksanakan. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mu'min di hari kiamat, melainkan ahlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara kecil dan kotor. Sohih al-Jami. Para ulama sepakat, ahlak mulia akan mendatangkan manfaat yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Sebagaimana kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika mampu mempraktekan ahlak mulia dalam seluruh aspek kehidupan. Ketenangan dalam hidup bisa diperoleh oleh orang yang tidak memiliki konflik batin. Konflik batin bisa timbul disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang mengenal batas kebaikan dan keburukan. Parameternya bias sehingga ia hanya akan mencari pada kebaikan sosial yang belum tentu sesuai dengan parameter Allah. Pusat perhatian orang berahlak adalah bagaimana ia menjadikan dirinya sangat bermakna. Bermakna bagi keluarga dan masyarakat. Orang yang berahlak selalu bekerja keras tak kena lelah untuk menolong orang lain. Sehingga dampak dari perbuatan itu akan kembali pada dirinya sendiri. Ketika dia mampu menikmati dan mensyukuri nikmat Allah, hatinya selalu berfikir untuk senantiasa memberi dan sama sekali tidak berfikir untuk menguasai apa yang dimiliki oleh orang lain. Untuk menjadi pandai orang mesti belajar, itu adalah realitas. Supaya mencapai kedudukan yang tinggi, maka mesti melalui beberapa tahapan. Itu juga adalah realitas. Supaya manusia bisa kaya harta, maka mesti berusaha secara ulat serta membutuhkan waktu adalah realitas. Sebaliknya, untuk menjadi pintar mendadak, mendapat kedudukan tinggi mendadak, dan kaya mendadak adalah lebih sering merupakan fata morgana. Bagi manusia berahlak, fata morgana kehidupan tidak menarik baginya. Justru, ia akan lebih tertantang mengatasi kesulitan secara realitas. Orang yang berahlak tahu persis makna sabar dalam hidup. Ia berusaha untuk tabah tanpa mengeluh dalam menghadapi setiap percobaan dan rintangan yang datang simperganti. Karena mereka yakin orang-orang yang sabar akan sedang biasa dapat pertolongan dari Allah. Sekaligus, Allah akan menyertai orang-orang yang sabar dalam hidupnya. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya, Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 153 Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Khazanah pagi ini. Semoga dengan tayangan ini, kita bisa mengambil pelajaran dari perjalanan Rasulullah SAW dalam hidupnya. Namun seringkali manusia lupa terhadap pesan kenabian yang dibawa oleh Muhammad SAW. Semoga pesan yang dibawa oleh Rasulullah SAW ketika diutus Allah ke dunia ini, bisa dijadikan suri teladan terbaik bagi umat manusia. Karena tidak ada suri teladan yang terbaik yang mesti diikuti oleh umat Islam di dunia. Kecuali apa yang dibawa dan sekaligus dicontohkan oleh Muhammad SAW. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada jalan yang lurus dan jalan yang diretoinnya. Amin. Terima kasih atas perhatian anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian anda.